Pedang Sinar Mas Jilid 9 Sian Hwa, merasa hatinya tertusuk mendengar ini. Ia semenjak kecil dipelihara dan diaku anak oleh seorang tokoh Ang Bitin. Baiknya kakek ini tidak tahu bahwa dia adalah puteri dari Panglima Bucuci, pemimpin Ang Bitin yang terkenal. Gok Jawa Weng yang diceritakan kakek itu hanya anak buah saja dari ayah angkatnya. Dan kuburan yang bundar ini, Lopek aku sendiri tidak kenal orangnya, Siocia. Hanya aku mendengar dan orang lain bahwa ini adalah kuburan seorang kausu, guru silat, pucatlah muka Sian Hwa mendengar ucapan ini. Tanpa disadarinya ia melangkah maju dan memegang tangan kakek itu. Lopek, lekas katakan. Siapakah nama guru silat itu kakek itu terheran-heran dan setelah berpikir-pikir sejenak ia berkata, Namanya aku sendiri pun tidak tahu. Hanya aku pernah mendengar bahwa ia disebutkan kausu dan menjadi sahabat baik dari perwira Song Hak Gi, dan, akan tetapi Sian Hwa tak menunggu lagi sampai kakek itu selesai bicara. Saking terharunya, gadis ini menjatuhkan diri dan berlutut di depan kuburan yang berbentuk bundar itu dan tak dapat ditahan lagi air matanya membanjir keluar dari sepasang matanya, mengalir turun di sepanjang pipinya. Ia menggigit bibirnya agar jangan sampai mengeluarkan suara tangisan dan keluhan, akan tetapi hatinya menjerit-jerit. Ayah kakek itu menjadi makin bingung melihat sikap nona yang berpakaian indah dan berwajah seperti bida dari ini. Juga beberapa orang pengunjung kuburan itu kini mulai dalam mendekati karena mereka pun merasa heran siapakah gerangan nona yang menangis di depan dua kuburan yang selama ini tak pernah dikunjungi orang itu. Sio Chia, siapakah kau? Apakah hubunganmu dengan mereka ini kakek itu berlutut pula dan bertanya dengan suara halus, penuh hati kasihan. Sian Hwa mengangkat mukanya dan menyusut air matanya dengan ujung lengan bajunya. Ketika ia melihat orang-orang berkerumun mendekatinya, sambil memandang dengan mata penuh perhatian dan ikut terharu, Ia lalu berkata, Cui sekalian harap tinggalkan aku. Tidak ada apa-apa yang patut ditonton ucapannya ini biarpun halus, akan tetapi mengandung perintah dan orang-orang itu lalu mengundurkan diri dan meninggalkannya, kecuali kakek tadi. Lepek, dapatkah kau menceritakan kepadaku bagaimana tewasnya kan kau su ini dan di mana kakek itu menggeleng-gelengkan kepalanya yang sudah beruban? Menyesal sekali, Xio Chia. Hal ini sudah terjadi belasan tahun yang lalu dan selain aku seorang agaknya tidak ada yang mengenal perwira si seng ini, apalagi mengenalkan kau su titik keadaan di kota Tongsenkuan sudah berubah banyak. Adapun kean kau su ini kabarnya tewas ketika membela perwira-perwira yang diserang oleh Angbitin, akan tetapi oleh siapa aku sendiri tidak tahu. Tentu saja matinya di kota Tongsenkuan, karena semua korban yang terkubur di sini adalah korban-korban yang tewas di kota itu, dan keluarganya, Lepek. Bagaimana dengan keluarga mereka dan khususnya keluarga kan kau su? Kembali kakek itu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Seperti sudah kukatakan tadi, keluarga Song Chiangkun telah dibasmi semua seperti juga keluarga para perwira lain. Aku sendiri tidak kenal siapa yang menjadi keluarga kan kau su, akan tetapi tak dapat salah lagi, keluarga merah pun tentu telah binasa semua, tiba-tiba kakek itu memandang tajam kepada Sian Hwa. Kecuali kalau kebetulan pada hari itu ada keluarganya yang berada di luar kota. Sio Chia, kau menaruh perhatian kepada dua keluarga Song dan Chen, apakah kau masih keluarga mereka sebelum Sian Hwa dapat menjawab? Terdengar ribut-ribut dan nampak semua pengunjung kuburan itu berlari-lari keluar melarikan diri dan tempat itu. Ketika Sian Hwa mengangkat kepala, ia melihat tayah tirinya mendatangi bersama Lim Swee dan Pat Jiu Gramong. Ia menjadi terkejut sekali dan cepat menjatuhkan diri berlutut di depan suhunya yang memandang kepadanya dengan kening berkerut. Sian Hwa, kau benar-benar anak yang membuat pusing orang tua, kata Bu Cuci sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Semalam suntuk aku bingung mencari-carimu, tidak taunya kau berada di tempat ini ketika kakek ini melihat siapa yang datang. Ia menjadi pucat sekali dan tubuhnya gemetar seperti orang sakit demam. Alangkah kagetnya mendengar ucapan Bu Cuci, karena tidak disangkanya sama sekali bahwa gadis ini yang tadi bercakap-cakap dengan dia adalah puteri dari tokoh besar yang ditakuti orang lebih-lebih dari iblis itu. Panglima Bu Cuci Dengan hati berdebar dan kaki menggigil, kakek itu lalu merangkak pergi dari situ. Hi, tunggu kau Bu Cuci membentak dan hampir saja kakek itu terjengkang saking kagetnya. Ia cepat berlutut dan mengangguk-anggukan kepalanya sampai menyentuh tanah. Hamba menanti perintah, Loya, apa saja yang kau obrolkan dengan Syociati, tidak apa-apa, Loya, jawab kakek itu dengan suara menggigil dan gagap. Betul-betul tidak ada apa-apa lagi? Awas, kalau membohong, kau sekarang juga akan ku tanam hidup-hidup di kuburan ini. Bu Cuci membentak lagi tidak? Tidak ada apa-apa lagi, Loya. Ampun kan hamba, tiba-tiba Sian Hwa menoleh kepada kakek itu dan berkata dengan tenang, Lopek, sudahlah. Kau pergi dari sini, aku yang tanggung kau takkan diganggu. Kakek itu memandang kepadanya dengan penuh terima kasih, kemudian berdiri dan pergi cepat-cepat bagaikan dikejar harimau dari tempat itu. Akan tetapi ia keliru sangka kalau mengira bahwa ia telah terlepas begitu mudahnya dari tangan Bu Cuci, karena tak lama setelah tiba di rumah, seorang prajurit utusan Bu Cuci telah datang dan menghujani pertanyaan kepadanya sambil mengancam dan memukul, memaksa ia mengakui segala percakapan yang terjadi antara dia dan nona cantik tadi. Sian Hwa, perbuatan apakah yang kau lakukan ini? Apa artinya kau malam-malam meninggalkan rumah dan tahu-tahu berada di kuburan buruk dan kotor ini terdengar Pat Jiu Giamong dengan suaranya yang besar itu menegur. Maaf, Suhu. Ini adalah urusan pribadi dari Teo Cu bersama ayah tiri Teo Cu, Sian Hwa menjawab. Pat Jiu Giamong mengeluarkan suara dari hidung. Hektometer, jawabanmu ini tidak tepat dan bahkan kurang ajar, Sian Hwa. Kau harus ingat bahwa sebagai gurumu saja, aku sudah berhak untuk mengetahui segala sepak terjangmu. Apalagi aku bukan hanya gurumu, bahkan calon ayah mertuamu. Tidak patut kau menyembunyikan sesuatu daripada aku, Sian Hwa dapat mengerti alasan ini, maka terpaksa ia menjawab juga. Suhu, salahkah bagi Teo Cu untuk mencari makam ayah sendiri? Harap Suhu suka menjawab pertanyaan ini. Pat Jiu Giamong melirik ke arah Bu Cuci yang diam saja sambil cemberut, kemudian sambil mengelus-elus jenggotnya, Jenderal yang bertubuh tinggi besar ini berkata, Hektometer, tentu saja tidak, girang hati Sian Hwa mendengar Suhu-nya tidak menyalahkannya. Nah, untuk keperluan itulah Teo Cu meninggalkan rumah. Ayah Tiri dan ibu Teo Cu tidak mau memberitahukan, maka terpaksa Teo Cu meninggalkan rumah untuk mencarinya sendiri dan sekarang Teo Cu telah menemukannya. Mana? Yang mana kuburan ayahmu inilah dia, sambil menuding ke arah kuburan yang terlantar itu Sian Hwa bangkit berdiri, Akan tetapi ia lalu menubruk kuburan itu sambil menangis. Lihatlah Suhu, kuburan demikian buruk tak terawat, apakah Teo Cu berhak untuk hidup dalam kemewahan dan membiarkan kuburan ayah Teo Cu seperti ini? Sian Hwa, kau tentu telah tahu, ayahmu terkubur di sini dan tidak terawat makamnya, karena kebetulan sekali ayahmu memihak pemberoniak ayahmu telah mengambil jalan sesat dan K sebagai puterinya akan berjasa dan dapat menebus dosa ayahmu kalau kau dapat menjadi seorang baik-baik yang setia kepada pemerintah, kata Pat Jiu Giamong dengan suara berpengaruh. Akan tetapi, dia, betapapun juga, dia adalah ayahku, Suhu. Tak mungkin Teo Cu dapat melihat makam ayah seperti ini, sudahlah, Sian Hwa. Aku sendiri pun tidak tahu di mana makam ayahmu itu. Sekarang setelah aku tahu, apakah susahnya memperbaikinya? Aku akan membuatkan bompainya dan menyuruh orang merawatnya baik-baik. Mari kita pulang, kalau hal ini sampai terdengar oleh orang lain, bukankah akan tercemar nama baik keluarga kita Bu Cuci membujuk anak angkatnya? Ayahmu benar, Sian Hwa. Mari kita pulang, kau harus taat kepada ayahmu, gurumu dan juga ayah mertuamu Pat Jiu Giamong berkata membantu Bu Cuci. Dengan hati tertekan dan amat terpaksa Sian Hwa menyusut kering air matanya dan dengan tindakan berat ia meninggalkan kuburan itu, mengikuti ayahnya dan gurunya. Sumoy, jangan terlampau bersedih. Hal-hal yang sudah lewat, perlu apa disedihkan? Paling baik, orang-orang muda seperti kita harus memandang ke arah masa depan dengan penuh kegembiraan di jalan, Lim Swee dengan suara penuh kasih sayang berkata kepada tunangannya. Akan tetapi ucapan ini bukannya menghibur hati Sian Hwa, bahkan mendorong keluarnya air matu dari kedua matu gadis itu. Diingatkan akan masa depan, terbayanglah wajah Bun Sam di depan matu Sian Hwa dan masa depan gadis ini amat suram. Ya, bahkan gelap sekali. Biarpun hatinya selalu dirundung duka, namun Sian Hwa amat giat dan rajin melatih ilmu silat di bawah asuhan gurunya. Bahkan ia lebih rajin daripada dulu, sehingga diam-diam Pat Jiu Giamong merasa girang sekali. Dengan ketekunannya yang luar biasa, Sian Hwa perlahan-lahan dapat melampaui kepandayan suhengnya, yakni Lim Swee atau tunangannya. Tak pernah gadis ini menyebut-nyebut tentang ayahnya lagi, bahkan terhadap ibunya sendiri pun tak pernah ia bertanya lagi. Akan tetapi, baik bucici maupun Kui Eng istrinya, maklum bahwa gadis itu sekarang mengandung rasa tidak senang atau setengah dendam kepada mereka. Kui Eng merasa sedih sekali melihat sikap Sian Hwa, karena sesungguhnya Kui Eng mencintai Sian Hwa seperti anaknya sendiri. Sian Hwa masih percaya bahwa Kui Eng adalah ibunya yang sejati, percaya bahwa ibunya ini adalah istri dari Kankawusu yang telah dibunuh oleh barisan Ang Ditin, Ia merasa benci kepada ibunya yang dianggapnya benar-benar tidak setia. Suami dibunuh oleh pasukan Ang Ditin, akan tetapi ibunya bahkan lebih suka diambil istri oleh bucuci seorang panglima Ang Ditin. Ia tidak suka lagi kepada bucuci dan kalau saja ia tidak ingat akan kebaikan ayah tirinya itu yang dilimpahkan kepadanya semenjak kecilnya, tentu ia telah menaruh hati benci kepada bucuci. Ia tidak bisa membenci seorang yang telah berlaku baik terhadapnya semenjak kecil, akan tetapi ia pun tak dapat memaafkan seorang panglima Ang Ditin yang telah membunuh ayahnya. Bulan-bulan berlalu cepat dan setahun telah lalu semenjak peristiwa di atas. Kepandaian Sian Hwa telah meningkat cepat sekali dan sekarang ia telah mewarisi ilmu pedang dari Pets Jiu Giamong yang paling sempurna, yakni ilmu pedang Pat Kwasin Kiam Huat, juga dari calon. Mertuanya ini ia menerima pedang pusaka dari Hoa San Pai, yakni pedang Oe I Giyo Kiam, pedang Kemala Kuning, yang gagangnya terhias dengan batu-batu Kemala berwarna kuning. Sebenarnya pedang ini adalah hadiah dari calon ibu mertuanya atau istri dan Pets Jiu Giamong, seorang murid tersayang dan Hoa San Pai. Sikap Sian Hwa terhadap Lim Swee biasa saja dan selalu ia menolak kalau Lim Swee hendak bersikap mesra kepadanya. Biarpun di luarnya ia seakan-akan tak pernah menolak pertunangannya dengan Suhengnya ini akan tetapi di dalam hatinya ia tak pernah melupakan janjinya kepada Bun Sem bahwa ia selama hidupnya takkan menikah dengan pemuda lain. Diam-diam Sian Hwa selalu gelisah kalau mengingat tentang pertunangan ini. Dan saat yang ditakut-takuti itu akhirnya tiba juga. Pada suatu hari, ia diberitahu oleh ayah bundanya bahwa gurunya telah menetapkan hari pernikahannya dengan Lim Swee, yakni pada permulaan musim Chan, musim Semi, yang akan tiba dua bulan lagi. Bukan main kaget dan cemasnya hati Sian Hwa. Ia menerima warta ini dengan muka pucat, kemudian ia menangis sambil menubruk ibunya Kwi Eng menjadi heran sekali. Selama setahun lebih, yakni selama gadis itu marah kepadanya, sekembalinya dari kuburan di Tong Sengkuan, jarang sekali Sian Hwa mau bicara kepadanya kalau tidak ditanya. Sekarang anak itu menubruk dan merangkul sambil menangis. Timbul pula kasih sayang dalam hati Kwi Eng dan dengan air matu mengaliri yakpun mengelus elus kepala Sian Hwa. Anakku, anakku sayang, mengapa kau menangis? Bukankah warta ini sebetulnya harus kau terima dengan gembira? Ah, ibu, mengapa aku dilahirkan di dunia ini kalau hanya untuk menghadapi kekecewaan dan kedukaan belaka Bucuci mendengar ini sudah hampir marah, akan tetapi Kwi Eng mengelapkan matanya kepada suaminya itu, minta Bucuci meninggalkan mereka berdua. Sambil bersungut-sungut Bucuci pergi dari kamar itu. Tenanglah, Sian Hwa. Sebetulnya, telah lama sekali ibumu merasa gelisah sekali melihatmu. Apakah yang kau susahkan, nak? Aku tahu bahwa kau merasa tidak senang kepada ayah bundamu. Kau tidak senang kepada ayah tirimu karena ayah tirimu adalah seorang Panglima Angbitin yang telah membunuh ayahmu. Dan kau merasa kecewa melihat ibumu yang sudi menjadi istrinya, bukan Sian Hwa memandang kepada ibunya yang kini mengalirkan air mati sambil keisak-isak. Ia menjadi terharu dan memeluk ibunya itu sambil menangis. Ah, ibu, ibu, agaknya akan lebih baik kalau kita dahulu ikut saja dengan ayah. Mendengar ini, Kui yang teringat akan suami dan putranya yang tewas dalam tangan para gerombolan Angbitin, maka tangisnya makin menjadi. Kasihan sekali anak ini, pikirnya. Sian Hwa, yang sudah-sudah tak perlu diingat lagi. Sekarang ibumu telah menjadi istri ayah tirimu dan biar bagaimana juga, harus kita akui bahwa sebagai suami dan ayah, ia adalah seorang yang cukup baik. Penderitaanku sudah cukup banyak dan hidupku hanya karena mengharapkan dapat melihat kau berbahagia, anakku. Sekarang kau menghadapi pernikahan dengan suhengmu itu, yang berarti kau akan terlepas dari pengawasan ayah ibumu. Bukankah ini hal yang mengembirakanmu? Kau akan hidup dengan suamimu yang cukup gagah dan tampan, bahkan menjadi kawan bermainmu semenjak kecil. Mengapa kau sekarang menjadi berduka? Soal ibumu, tak usah kau pikirkan, nak. Aku sudah cukup banyak penderita, sudah cukup tua, sehingga hanya tinggal menanti ajal saja menyusul ayahmu. Ibu Sian Hwa memeluk leher ibunya dan menciumi muka yang mulai berkeriput, akan tetapi masih nampak cantik itu. Kuyeng mengelus-elus rambut puterinya dengan penuh kasih sayang seorang ibu. Ibu, harap jangan marah dan berduka, ibu. Sesungguhnya, aku tidak bisa dan tidak mau menjadi istri Lim Suheng. Kuyeng terkejut sekali dan cepat ia memegang kepala anaknya lain menatap wajah gadis itu yang pucat. Sian Hwa, apa artinya ucapanmu ini? Tanda tanya-tanyanya cemas. Untuk beberapa lama Sian Hwa tak dapat menjawab. Berat hatinya untuk membuat pengakuan kepada ibunya, akan tetapi di dalam dunia ini, selain ibu kandungnya, siapa lagi yang dapat dimintai pertimbangan? Siapa pula yang akan membelanya dalam keadaan terjepit ini? Ibu, ampunkan anakmu, ibu, Sian Hwa, anakku sayang, mengapa kau ragu-ragu? Aku tahu bahwa kau mempunyai kesukaran dalam hatimu. Sudah lama aku dapat menduga hal ini. Beritahukanlah kepada ibumu, nak, biar kita bersama mencari pemecahannya katanya sambil membelai rambut anak angkat yang telah menjadi anak sendiri ini. Ibu, sesungguhnya, aku telah bersumpah takkan mau menjadi istri siapapun juga, kecuali, Sian Hwa. Menahan kata-katanya lagi. Benar-benar berat lidahnya untuk menyebut-nyebut nama Bunsen? Kecuali apa, Sian Hwa? Teruskanlah, desak Kui Eng. Aku telah bersumpah hanya mau menjadi istri Bunsen. Benar-benar nyonya itu terkejut sekali dan juga terheran-heran. Belum pernah ia mendengar nama ini selama hidupnya. Bunsen tanda tanya. Siapakah dia, nak ibu tidak tahu siapa dia. Dia, dia pernah dua kali datang di taman ini. Dia, dia pemuda gagah perkasa, murid dari Kim Kong Taisu, makin terkejut ketika Kui Eng mendengar ini. Ia pernah mendengar bahwa pemuda murid Kim Kong Taisu adalah pemuda yang dulu datang memikin ribut di kota Raja Sian Hwa. Bagaimana kau bisa tersesat sejauh itu? Bukankah pemuda yang kau sebutkan namanya tadi yang dulu memikin ribut di kota Raja? Bukankah dia seorang penjahat? Ah, nak, mengapa kau merendahkan dirimu sampai begitu jauh? Ibu jangan salah sangka, Bunsen adalah seorang pendekar muda dan gagah perkasa dan berhati mulia. Sama sekali bukan penjahat. Ibu ingat saja keadaan ayah, bukankah ayah juga dibunuh dan dianggap sebagai seorang penjahat pula? Bukankah sebetulnya ayah adalah seorang guru silat yang gagah perkasa dan pembela rakyat? Mengapa ia dianggap pemberontak jahat dan dibunuh mendengar jawaban ini? Kui yang memeramkan matanya. Ah, anak ini tidak tahu bahwa orang yang dianggap ibunya ini sebenarnya bukanlah ibunya yang asli. Suaminya adalah seorang perwira, bukan seorang yang disebutkan kausu itu. Sudahlah, Sian Hwa, jangankah sebut-sebut tentang hal itu lagi. Sekarang bagaimana baiknya? Kau harus tahu bahwa semenjak dahulu kau telah ditunangkan dengan suhengmu. Bagaimanapun juga, menurut pandanganku, kau sudah cocok menjadi istri Lin Sui. Anak itu cukup baik dan kedudukan ayahnya amat tinggi. Kalau kau menjadi menantu Lim Goan Sui tidak saja derajatmu naik, bahkan orang tuamu juga mendapat kehormatan besar sekali. Anakku, mengapa kau hendak mengacaukan rencana yang sudah amat baik ini? Sian Hwa menarik dirinya dari pelukan ibunya dan dengan mulut cemberut ia berkata manja. Ibu tidak mau membelaku. Semua orang di dunia ini memusuhi kubelaka memang Sian Hwa semenjak kecil sudah dimanja oleh ibunya yang amat mengasihinya. Bukan memusuhimu, nak. Ibumu selalu memikirkan untuk kebahagiaanmu. Coba sekarang kau jelaskan mengapa kau tidak mau menjadi istri Lin Sui dan mengharapkan menjadi jodoh seorang petualang seperti pemuda yang mengacau di kota raja itu. Nah, selanjutnya bagaimana? Apakah yang harus kita katakan kepada Lim Goan Sui? Kau menyarat kedua orang tuamu kejurang kehancuran dengan keputusanmu yang mudoh ini, anakku Kui yang benar-benar menjadi cemas memikirkan keadaan ini. Kini Sian Hwa telah dapat menguasai keharuannya. Hatinya telah tetap untuk menentang siapapun juga yang hendak memaksanya menikah dengan Lim Sui. Ia berdiri tegak dan berkata dengan tenang. Ibu, aku takkan menikah dengan Lim Senheng dan habis serkara. Aku akan menanggung semua akibatnya. Ibu dan ayah boleh memberitahukan kepada Suhu bahwa aku tidak mau menikah, anakku. Tahukah kau bagaimana Lim Sui akan marah sekali? Dan ayahmu tentu akan menerima bencana dari keputusanmu ini. Ah, apakah yang harus kita lakukan? Ibunya berkata bingung. Kalau tidak ada jalan lain, aku akan minggat saja. Ibu kata Sian Hwa pula dengan keras hati dan suara tetap. Ah, anakku, bagaimana kau sampai mengambil keputusan begitu? Kenapa kau hendak pergi? Apa kau kira akan dapat melarikan diri dari Lim Go An Sui? Kemanapun kau pergi, tentu ia akan dapat mengejarmu. Kalau begitu, apabila dipaksa-paksa, aku, aku akan membunuh diri, Ibu. Aku lebih suka mati daripada dipaksa kawin dengan Lim Suheng Kui yang menahan pekitnya dan menubruk anaknya sambil menangis. Jangan, Sian Hwa, jangan begitu nekat, ya Tuhan, apakah yang harus kulakukan? Jangan, nak, berjanjilah bahwa kau takkan mengambil keputusan nekat, berjanjilah. Ibumu akan mencarikan jalan yang baik untukmu, Ibu. Biarpun aku tahu bahwa dengan Bunsem aku tak mungkin berjodoh, namun aku telah bersumpah di dalam hati takkan menikah dengan orang lain. Aku takkan begitu bodoh membunuh diri kalau ada jalan lain. Kita lihat saja perkembangannya nanti, jawab Sian Hwa dengan suara bulat. Tunggulah, biar aku membicarakan hal ini dengan ayahmu, jangan kau mengambil keputusan pendek, tidak baik dan berdosa, nak, dengan muka pucat Kui yang lalu meninggalkan kamar itu untuk menemui suaminya Bu Cuci yang mendengar keputusan Sian Hwa, tentu saja menjadi marah sekali dan mencak-mencak. Anak keparat makinya, sejak kecil dipelihara, disayang dan dimanja, setelah besar mendatangkan bahaya. Ah, celaka, kalau tahu begini, dulu-dulu sudah ku cekik leharnya. Sabarlah, suamiku, sabar. Anak itu sekarang telah dewasa, kepandainya telah tinggi dan kau sendiri pernah menyatakan bahwa kepandainmu pun sudah kalah olehnya. Ia berhati keras dan kalau-kalau sampai ia membunuh diri seperti ancamannya lalu bagaimana setelah memaki-maki habis-habisan, Bu Cuci lalu berkata, Hal ini hanya Lim Go Answe saja yang bisa membereskan. Sekarang juga aku akan melaporkan hal ini kepadanya, pergilah Bu Cuci meninggalkan istrinya yang segera mendatangi Sian Hwa lagi, membujuk-bujuknya. Akan tetapi keputusan Sian Hwa sudah bulat. Jangan khawatir, Ibu. Biar kita tunggu bagaimana keputusan dari Suhu. Memang benar bahwa aku adalah muridnya, akan tetapi sebagai guru dia belum berhak untuk memutuskan nasib hidupku selanjutnya, pada sore harinya, datanglah Lim Go Answe Pet Jiu Giamong ini benar saja menjadi marah besar ketika mendengar laporan Bu Cuci. Dasar anak pemberontak seru jenderal ini sambil mendelik. Siapa sih yang begitu tergila-gila untuk mengambil menantu kepadanya? Akan tetapi, untuk penolakannya ini berarti pembatalan pertunangan dan juga merupakan penghinaan terhadap aku. Bagaimana dia berani bersikap begitu? Kurang ajar sekali murid dari Kim Kong Tai Su ketika ia berada di rumah Bu Cuci dan Sian Hwa dipanggil menghadap, jenderal ini memandang kepada muridnya dengan mata penuh hawa marah. Sian Hwa bentaknya. Dari siapa kau memperoleh kepandaianmu selama ini dari suhu? Jawab Sian Hwa sambil menundukan mukanya. Hektometer, bagus. Kau masih ingat bahwa aku adalah suhumu. Tahukah kau apa kewajiban seorang murid terhadap gurunya? Suara Pet Jiu Giamong mengguntur, tanda bahwa ia marah sekali. Seorang murid harus tunduk kepada suhunya dan mentaati semua nasihat dan perintahnya, eh, kukirakah sudah lupakan semua itu, tidak taunya kau masih ingat. Bagus, bagus, Sian Hwa. Ada peribahasa orang-orang gagah menyatakan bahwa Rit Gan Kijut, Sumal M.T.W.I., sekali perkataan dikeluarkan, empat ekor kudatakan dapat menarik kembali. Kau telah ditunangkan dengan suhengmu, sudah menjadi keputusan matang antara orang-orang tua dan kau tadi pun menyatakan bahwa sebagai murid kau harus taat kepadaku, mengapa aku mendengar hal-hal yang gila dan aneh dari ayahmu. Benar-benarkah kau mengingkari janji pertunanganmu dan menolak untuk menjadi istiris WEJ kini timbul ketabahan hati Sian Hwa, ia mengangkat mukanya yang pucat dan dengan pandang matah, tak gentar ia berkata kepada Pet Jiu Giamong. Maaf, Suhu, Teocu. Sama sekali tidak merasa bahwa Teocu mengingkari janji atau menarik kembali kata-kata. Urusan pertunangan dijadikan oleh ayah teriku ketika Teocu masih belum tahu apa-apa sama sekali, bukan merupakan janji Teocu sendiri. Oleh karena itu, kalau Teocu menolak sekarang, bukan berarti bahwa Teocu menarik kembali janji, karena Teocu tak pernah berjanji. Ada pun tentang nasihat dan perintah Suhu, yang manakah yang pernah tidak ditaati oleh Teocu bukan main marahnya hati bucuci, akan tetapi di depan Pet Jiu Giamong ia tidak berani banyak bicara. Ada pun Lim Goanswe sendiri walaupun merasa dadanya panas, namun ia masih menyabarkan diri. Memang selama ini kau selalu taat, bahkan mempelajari ilmu silat dengan tekun dan memuaskan hati Suhumu. Akan tetapi, sekarang aku sebagai Suhumu telah menyetujui tentang perjodohanmu dengan anakku. Kalau kau menolak, ini dapat juga berarti bahwa kau membangkang terhadap perintah Suhumu, Sian Hwa, sekali lagi, ku minta kau berpikir waras dan tidak mengadakan penolakan yang bukan-bukan maaf, Suhu. Dalam hal pernikahan yang selanjutnya akan menjadi dasar kehidupan Teocu, terpaksa Teocu tidak dapat mentaati permintaan Suhu. Oleh karena hal ini menyangkut kehidupan Teocu, maaf saja kalau Teocu tidak dapat menurut Sian Hwa, kau harus malu. Biarpun kau tak usah mendengarkan omongan gurumu tentang hal pernikahan, akan tetapi pernikahan diputuskan oleh orang tua. Ayahmu sudah menyetujuinya. Dia bukan ayahku, Suhu, hanya ayah Tiri dan ibumu juga sudah setuju. Ibu terlalu lemah, selalu menurut kehendak ayah Tiri ku kurang ajar Lim Goan Swee kini benar-benar marah. Sian Hwa, kau calon menantuku, muridku yang tadinya ku kasihi, kau hendak merendahkan namaku dan memikin malu keluarga ku? Tahukah kau bahwa penolakanmu berarti kau menghina kepada keluarga Lim? Apakah benar-benar kau muridku telah tergila-gila kepada murid Kim Kong Taesu? Alangkah rendah dan hinanya Suhu Sian Hwa mengangkat muka dan menatap wajah Suhunya dengan sinar macu berapi-api. Pat Jiu Giamong mengebutkan lengan bajunya ke bawah dan terdengar suara keras. Ternyata bahwa batu lantai telah pecah terpukul oleh hujung lengan bajunya itu. Sian Hwa, bantahannya ini memutuskan perhubungan kita sebagai guru dan murid. Aku tidak peduli apa-apa lagi, hanya ingat, kalau pihak keluargamu berani menghinaku dan membatalkan perjodohan ini, aku takkan tinggal diam. Akanku beri rasa kepada mereka yang berani menghinaku. Kalau perlu, akan ku binasakan semua keluarga yang menghina keluargaku. Aku sudah bicara, terserah kalian mengambil keputusan setelah berkata demikian. Pat Jiu Giamong lalu melangkah keluar dengan tindakan lebar dan muka merah saking marahnya. Sian Hwa yang ditinggalkan, menundukkan mukanya. Mucuci memanting-banting kakinya. Selaka, selaka. Bagaimana aku begini bodoh dan menolong seorang anak durhaka semacam ini? Aku bersusah payah menolongnya, mencegahnya dari kebinasaan, memeliharannya sampai besar, tahu-tahu sekarang dia menjadi sebab bencana yang menimpa padaku. Ah, anak berdebah, lebih baik aku mengadu jiwa. Dengankah sambil berkata demikian, bucuci lalu menubruk maju, menimbulkan suara kerimcingan dari baju perangnya. Dengan tangan kanan ia memukul kepala Sian Hwa dan tangan kirinya menotok ulu hati gadis itu. Inilah serangan pukulan Jiliong Tasan, dua naga memukul gunung, yang hebat luar biasa, karena baik tangan kanan maupun tangan kiri merupakan pukulan maut yang disertai tenaga luakang sepenuhnya. Sian Hwa tidak berani berlaku lambat melihat datangnya pukulan yang berbahaya ini. Cepat ia menghindarkan dirinya dan mengelap dengan gerakan yang cutewe icau, burung walet pulang sarang. Akan tetapi bucuci yang sudah marah sekali, lalu melanjutkan serangannya dengan ilmu pukulan bertubi-tubi yang semuanya dilakukan dengan penuh kegemasan dan mengandung bahaya maut. Sian Hwa cepat mempergunakan ginkangnya yang tinggi, berputar-putar dan melakukan gerakan jauh wopoan-oan, yakni tindakan berputar-putar yang lincah sekail untuk mengelap dan pukulan bertubi-tubi itu. Kadang-kadang ia terpaksa menangkis dengan jari-jari tangannya yang dijepretkan. Ayah, aku tidak mau bertempur melawan engkau, kata gadis itu. Anak durhaka, jangan menyebut ayah, aku bukan ayahmu bentak bucuci. Baik, Panglima bucuci. Kalau demikan kehendakmu, akan tetapi tetap saja aku tidak sampai hati membalas seranganmu sambil berkata demikian. Sian Hwa mengerahkan tenaganya dan setiap kali menangkis pukulan, ia mengerahkan lewekangnya, sehingga bucuci merasa betapa tangannya sakit-sakit dan tulang-tulangnya seperti mau patah. Pada saat itu, muncul kuieng yang menjerit-jerit mencegah pertempuan itu. Melihat kenekatan bucuci, tanpa memperdulikan keselamatannya sendiri kuieng menyerbu di tengah-tengah untuk melarang suaminya menyerang Sian Hwa. Bucuci sudah mencegelap, maka ketika menyerang ia tidak melihat lagi dan tiba-tiba sebuah pukulannya dengan tepat mengenai dada kanan kuieng. Nyonya itu menjerit dan terguling roboh. Mulutnya mengeluarkan darah segar. Ibu Sian Hwa menjerit, lalu dengan marah ia memukul ke arah bucuci. Kau berani meluka ibuku hebat sekali serangan dari Sian Hwa ini karena darah ini mempergunakan pukulan Litsim Chi yang huat, pukulan membelah hati, bucuci mencoba untuk menangkis, akan tetapi terdengar suara, krak dan tulang lengan kirinya yang menangkis itu telah patah. Ibu Sian Hwa tidak memperdulikan bucuci yang jatuh terduduk sambil meringis-ringis, lalu gadis itu menubruk kuieng yang napasnya sudah empas sempis. Sian Hwa, jangan mencari bencana. Kuieng berkata terengah-engah. Perempuan sial tiba-tiba bucuci memaki istrinya. Itulah jadinya kalau kau terlalu ingin mempunyai anak. Terlalu sayang kepada anak guru silat pemberontak itu. Dia bukan anak kita sendiri dan dia mempunyai darah pemberontak, sekarang kau lihat sendiri apa jadinya. Dia hanya mendatangkan bencana bagi kita berdua bucuci sambil meringis-ringis menahan sakit, merobek bajunya untuk dipergunakan membalut lengan kirinya sambil menyumpah-nyumpah dan memaki-maki istrinya. Sian Hwa yang tadinya memeluk ibunya, kini melepaskan ibunya perlahan-lahan di atas tanah. Dengan muka pucat dan bibir gemetar ia berdiri perlahan, sebentar memandang kepada ibunya dan segera dialihkan pandangannya kepada bucuci. Apa? Apa katamu? Aku bukan anak, ibu tanda tanya. Apa artinya ini kuieng mengeluh dan air matanya mengucur deras? Sakit di dalam hatinya karena suaminya telah membuka rahasia ini dirasakannya lebih hebat daripada sakit bekas pukulan tangan suaminya yang mengakibatkan luka hebat di dalam tubuhnya. Bucuci tertawa bergelak-gelak. Bukan. Kau bukan anakku, bukan anak istriku. Kau seorang anak yatim piatu, anak tidak berharga yang sudah kami pelihara, akan tetapi sekarang membalas budi kami dengan racun. Anak keparat kuieng melambaikan tangannya dan Sian Hwa berlutut lagi di dekat ibunya. Sian Hwa, dia memang benar, aku dirampasnya, dipaksanya menjadi istrinya, dan kau, aku tidak tahu siapa kau, siapa orang tuamu, dia datang-datang membawamu ketika kau masih kecil. Berdebah Sian Hwa menjadi marah sekali. Sekarang dia tahu, bahwa Bucuci telah memaksa kuieng yang tadinya disangka ibunya. Dan kalau dia datang dibawa oleh Bucuci, tentu ayah angkat ini tahu pula tentang kematian orang tuanya, jadi kau agaknya yang merencanakan pembunuhan orang tuaku, ya dengan tindakan perlahan bagaikan seekor harimau menghampiri korbannya, Sian Hwa menghampiri Bucuci dan sepasang matanya berapi-api. Bucuci cepat berdiri dan bersiap menghadapi serangan Sian Hwa. Kau memang anak pemberontak, maka kau bersikap sebagai seorang penjahat kejam bentaknya. Aku tidak membunuh orang tuamu, barisan Angbitin yang melakukannya. Akan tetapi semenjak kecil kau telah ku pelihara baik-baik. Sungguh seorang yang bohong impwegi, tak kenal budi akan tetapi Sian Hwa sudah begitu marah, sehingga tak dapat mengendalikan nafsunya lagi. Sambil membentak marah, ia menyerang dengan pukulan maut ke arah dada Bucuci. Panglima Mongol ini bukanlah orang sembelarangan dan ia telah memiliki kepandayan yang tinggi. Semenjak tadi ia telah mempersiapkan segenggam senjata rahasianya yang hebat, yakni kerimcingan baja itu. Begitu melihat Sian Hwa menyerang, tangan kanannya bergerak dan tujuh butir kerimcingan telah menyambar ke arah tubuh Sian Hwa. Gadis ini melihat datangnya senjata-senjata rahasia, cepat melempar diri ke bawah sambil mengebutkan lengan baju ke atas sehingga semua senjata rahasia lewat di atas kepalanya. Akan tetapi pada saat itu, Bucuci telah melompat keluar dari kamar. Sian Hwa hendak mengejar, akan tetapi Kui Eng mencegah dengan suara memilukan. Jangan. Sian Hwa, jangan kau membunuh dia. Betapapun juga, dia telah berlaku baik kepadaku dan kepadamu selama belasan tahun ini, Ibu, sebutan ini terdengarkaku dari mulut Sian Hwa. Aku tak dapat lebih lama tinggal di sini selama tinggal nanti dulu, Sian Hwa, kalau kau hendak meninggalkanku, cabutlah pedangmu dan bunuhlah aku lebih dulu. Tanpa kau untuk apakah aku hidup lebih lama lagi? Dulu pun kalau tidak ada kau, tentu aku sudah menyusul suamiku. Sian Hwa berpikir sejenak, ia memang mencintai ibunya atau lebih tepat mencintai wanita ini yang sudah dianggapnya sebagai ibunya sendiri, ia juga tidak tega meninggalkan Kui Eng di rumah Bucuci yang dalam marahnya telah melukainya sedemikian hebat. Marilah kau ikut aku pergi, ibu katanya, akan tetapi Kui Eng tak dapat menjawab, karena sambil mengeluarkan keluhan panjang, nyonya yang tidak beruntung ini telah jatuh pingsan. Sian Hwa tidak banyak membuang waktu lagi segera dipondongnya tubuh ibunya dan ia melompat keluar dan gedung ayah angkatnya. Beberapa orang penjaga, pembantu ayahnya, menghadang di depan gedung Sian Hwa membondong ibunya dengan tangan kiri dan tangan kanannya mencabut pedang Oe I Giyok Yam yang digerak-gerakan dengan sikap mengancam. Siapa sudah bosan hidup? Boleh menghalangi perjalananku mentaknya dengan garang. Para penjaga itu memang mendapat tugas dari Bucuci untuk menghalangi Sian Hwa pergi dari situ. Sementara Panglima ini berlari cepat melaporkan kepada Pat Jiu Giamong. Akan tetapi karena semua penjaga sudah tahu belaka akan kelihayan ilmu silat Sian Hwa yang bahkan melebih kepandayan Bucuci sendiri, tak seorang pun di antara mereka yang berani menyerang setelah diancam oleh gadis perkasa ini. Dengan leluasa Sian Hwa lalu melompat dan berlari sambil menggendong ibunya yang masih pingsan. Ia berlari cepat, keluar dari kota raja melalui pintu sebelah barat. Senja telah berganti malam dan keadaan yang gelap itu tidak diperdulikan oleh Sian Hwa yang berlari terus menuju ke barat. Tiba-tiba ia mendengar suara kaki kuda yang banyak sekali menyusulnya, didahului oleh suara keras bergemuruh yang sudah hamat dikenalnya, yakni suara. Pat Jiu Giamong, gurunya. Pat Jiu Giamong mengeluarkan kepandayanya, yakni ilmu Coan Injibit, mengirim suara dari jauh, sehingga biarpun ia masih jauh, suaranya itu bergemas sampai beberapa li jauhnya dan terdengar pula oleh Sian Hwa. Sian Hwa, ku perintahkan titik kepada musuhnya berhenti dan menyerah demikian teriak Pat Jiu Giamong yang diulang beberapa kali. Akan tetapi Sian Hwa tidak mau berhenti bahkan mempercepat larinya, sehingga ia memasuki sebuah hutan yang gelap sekali. Sian Hwa, percuma, kau takkan dapat terlepas dari tangan, Pat Jiu Giamong, terdengar Kui Eng berkata. Ternyata nyonya ini telah siuman kembali dan dapat mendengar suara Pat Jiu Giamong yang keras itu. Tidak, ibu. Aku takkan menyerah. Biar aku akan membelamu dengan nyawaku yang tak berharga, oh, Kui Eng mengeluh. Tiba-tiba nyonya ini teringat akan sesuatu dan berkata, Sian Hwa, masih ada harapan. Lekas kau pergi ke dusun Kin Anmui dan masuk ke dalam kuil San Pogtian, Pek Lian Sutai tentu akan menolong kita. Sian Hwa pernah diajak oleh ibunya ke kuil ini, maka karena dusun Kin Anmui memang berada di luar hutan itu, Ia cepat melanjutkan larinya menuju ke dusun ini. Ia tidak tahu bagaimana Pek Lian Sutai yang suci dan lemah itu akan dapat menolong mereka, akan tetapi pada saat seperti itu, tidak ada waktu lagi untuk banyak bertanya. Kuil San Pogtian adalah sebuah kuil di dusun Kin Anmui, sebuah kuil wanita di mana terdapat beberapa belas pendeta wanita yang hidup sebagai orang-orang suci dan beribadat. Patung terbesar yang dipuja di kuil ini adalah Dewi Kuan Im dan kemajuan kuil ini amat terkenal sampai di Kota Raja. Oleh karena banyak sekali nyonya bangsawan datang bersembah yang di kuil ini, maka kuil ini dihormati dan dipandang tinggi oleh para bangsawan dan mendapat tunjangan uang yang cukup banyak, sehingga kuil ini dapat diperbaiki dan menjadi sebuah kuil yang cukup luas dan bersih, sesuai dengan namanya, yakni kuil San Pogtian, dunia luas dan bersih. Ketuanya adalah seorang nikau berkepala gundul seperti semua nikau yang berada di situ, yang bernama Pek Lian Sutai, seorang ahli dalam kebatinan dan agama. Pek Lian Sutai ini amat dipandang tinggi oleh semua orang, baik golongan rendah maupun bangsawan tinggi, karena selain ramah tamah dan hidup suci, nikau tua ini pun suka sekali menolong orang, baik dengan obat-obatan maupun dengan nasihat-nasihat berharga suka pula menghibur orang-orang yang menderita kesusahan. Sian Hwa yang menggendong kui yang berlari-lari sampai semalam suntuk, terus dikejar-kejar oleh suara Pat Jiu Giamung yang makin lama makin dekat. Pat Jiu Giamung memang luar biasa lihainya dan kalau saja gadis itu tidak tertolong oleh malam yang amat gelap, tentu sebentar saja ia telah tersesul oleh rombongan Pat Jiu Giamung. Menjelang fajar, sampailah Sian Hwa di depan kuil itu. Dengan napas terengah-engah karena ia memang lelah sekali, ia mengetuk pintu. Dari luar telah terdengar suara alat tetabuhan dari kayu yang dipukul berirama untuk menimbulkan irama di waktu para pendeta wanita itu berliamkan, membaca doa. Seorang nikau setengah tua membuka pintu. Ketika melihat Sian Hwa menggendong seorang nyonya yang nampaknya sakit keras, ia cepat membuka lebar pintunya. Mempersilah kun Sian Hwa masuk, kemudian menutupkan pintunya kembali. Tak lama kemudian peklian sutai sendiri menyambut kedatangan mereka. Nikowi ini cepat menolong Kui Eng tanpa banyak bertanya dan setelah memeriksa dan mendapat kenyataan bahwa Kui Eng menderita luka dalam yang hebat sekali, ia mengjeleng-gelengkan kepala dan baru bertanya dengan suaranya yang tenang kepada Sian Hwa. Sio Chia, apakah yang telah terjadi sehingga ibumu terluka hebat dan pada saat seperti ini kau berlari-lari menggendong ibumu datang ke sini Sian Hwa dengan suara berduka menuturkan pengalamannya. Betapa ia hendak dipaksa menikah dan setelah menolak, ayah angkatnya lalu menyerangnya dan meluka ibunya. Oni Tohutnikau tua itu menyebut nama muda sambil merangkapkan kedua tangannya. Bagaimana ada kejadian seperti ini dalam rumah tangga seorang bangsawan sambil berkata demikianlah lalu mengeluarkan obat dan memberi minum obat kepada Kui Eng yang tak lama kemudian tersadar dari pingsannya. Sutai, kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya setelah ia siuman adalah permohonan dengan suara memilukan. Tolonglah kami, ah tidak, tolonglah anakku ini, hanya kepadamu aku dapat mengharapkan pertolongannya Pek Lian Sutai demi Seng Buddha yang mulia, tolonglah anakku Sian Hwa ini, Pek Lian Sutai menyandang kepada Sian Hwa, lalu merabah jidat Kui Eng yang terasa panas. Tenanglah, Hujin, ada kesukaran apakah kiranya? Kami dikejar-kejar oleh Lim Go Ansuwe dari Kota Raja. Ah, kalau ia sampai datang ke sini akan celaka anakku bila kau tidak menolongnya, Lim Go Ansuwe. Kau maksudkan Pat Jiu Giamong tanya Pek Lian Sutai sambil mengerutkan keningnya. Nyata bahwa ia terkejut juga mendengar nama ini disebut-sebut. Betul, Pat Jiu Giamong, guru dari anakku ini tentu akan memaksasin Hwa kembali untuk menjadi menantunya. Tolonglah, Sutai, Om Itobut kembali ni kau tua itu menyebut nama Buddha. Jadi dialah yang hendak mengambil menantu puterimu. Ah, Hujin, para orang gagah di empat penjuru lautan tidak ada yang berani menentang Pat Jiu Giamong apalagi seorang pertapa wanita seperti Pini. Aku, yang tua dan lemah ini, dapat berbuat apakah terhadap Pat Jiu Giamong ada jalan? Sutai, asal saja anakku kau terima menjadi seorang nikau, biarpun Kaisar sendiri tidak berhak untuk mengganggumu atau memaksanya menikah. Ambilah anakku sebagai muridmu, gunduli rambutnya menjadi nikau, ibu Sian Hwa setengah menjerit mendengar bahwa ia hendak dijadikan nikau gundul. Diam, Sian Hwa. Jauh lebih baik menjadi nikau dan hidup beribadat dan pada membunuh diri, atau melarikan diri dikejar-kejar oleh Pat Jiu Giamong yang akhirnya tentu akan dapat menangkapmu, Kui yang berkata dengan suara tetap. Pula, kau menia di nikau hanya untuk membebaskan diri dari cengkeraman mereka, setelah haman kau boleh menjadi orang biasa kembali, tak mungkin, hujin, kata Pek Lian Sutai. Pini tidak boleh membohong kepada Tian, tidak boleh menerima hanya untuk main-main saja. Sekali puterimu sudah menjadi nikau dan telah dilakukan upacara potong rambut di depan kuan Impo Wasat, ia selamanya akan menjadi seorang nikau yang suci dan setia. Pini menolak untuk berlaku pura-pura, dan, tiba-tiba terdengar suara teriakan-teriakan di luar kuil. Pek Lian Sutai, bukalah pintu untuk kami, terdengar suara yang parau berseru sambil menggedor pintu. General Besar Lim berada di sini hendak berjumpa dengan Sutai. Selaka, Sutai, mereka telah tiba, Kui yang berkata pucat dan cepat mencegah puterinya ketika ia melihat Sian Hwa mencabut pedangnya. Jangan, Sian Hwa, jangan melawan. Bagaimana kau bisa melawan gurumu sendiri Sian Hwa menjadi ragu-ragu dan lenyap keberaniannya ketika diingatkan bahwa di luar terdapat suhunya titik memang bagaimanapun juga, ia tidak berani melawan Pat Jiu Giamong. Sutai, tolonglah anakku kembali Kui yang memohon kepada pendeta wanita itu. Pinni bisa mengaku bahkan puterimu Pinni terima menjadi murid, akan tetapi kalau sudah dilakukan upacara potong rambut, tak mungkin puterimu menjadi seorang gadis lagi, Pek Lian Sutai, dengar baik-baik. Aku Pat Jiu Giamong berada di luar kuil. Lekas buka pintu, aku hendak bertemu dengan nyonya bucuci dan puterinya, tiba-tiba. Terdengar suara Pat Jiu Giamong yauk amat keras itu, sehingga Pek Lian Sutai tak berani berlaku ayah lagi. Nikau tua ini lalu bergegas menuju ke pintu depan dan dengan kedua tangannya sendiri ia membuka tapal pintu. Di dalam kuil yang amat dihormati ini, para pengikut Pat Jiu Giamong tidak berani berlaku kurang ajar. Mereka hanya menanti di halaman depan dan yang masuk hanyalah Pat Jiu Giamong Lim Pocoan, Lim Swee Putranya, dan akhirnya bucuci. Di mana mereka bucuci bertanya kepada Pek Lian Sutai setelah mereka memberi hormat kepada Nikau itu. Sikap bucuci amat galak, akan tetapi Pat Jiu Giamong dan putranya berlaku tenang. Biarpun menghadapi bucuci yang nampak marah, Pat Jiu Giamong yang nampak amat berpengaruh dan Lim Swee yang tampan dan gagah dengan pakaiannya yang indah, namun Pek Lian Sutai Ketua Kuil San Poc Tian itu tidak gentar sedikit juga. Ternyata bahwa wanita tua yang semenjak puluhan tahun telah melakukan samadhi dan menuntut penghidupan suci dan bersih ini, telah memiliki kekuatan batin yang luar biasa dan yang membuatnya menjadi tenang. Ah, kiranya Samui, Suwon bertiga, yang datang berkunjung dari Kota Raja. Sungguh merupakan kehormatan besar terhadap ini. Silahkan duduk di ruang tamu, Samui dan minum teh, Pek Lian Sutai, kami datang berkunjung tidak untuk minum teh atau bersembah yang bucuci berkata tak sabar. Kami datang untuk menyusul anak durhaka itu. Di mana mereka anak dan isteriku? Tadi mereka masuk di kuil ini dan harap kau orang tua jangan mencampuri urusan ini. Oh, jadi Ciyangkun mencari Hujain dan Sior Cia? Hujain memang ada di dalam, sedang sakit karena menderita luka hebat di bagian dadanya. Pinni sedang berusaha mengobatinya. Ada pun Sior Cia, dia datang untuk menjadi murid Pinni dan sekarang dia telah menjadi murid Kuan Impo Wisat Apa. Suruh mereka keluar. Kalau tidak, aku terpaksa akan menerjang masuk bucuci berkata lagi dengan marah. Hujain sedang sakit, Ciyangkun, jawab Pek Lian Sutai dengan tenang, dan Pinni percaya bahwa Ciyangkun memiliki kebijaksanaan dan kesopanan cukup besar untuk tidak melanggar pantangan dan memasuki ruang dalam tempat tinggal Pinni dan murid-murid Pinni. Merahlah muka bucuci karena biarpun omongan ini amat merendah, namun sebenarnya merupakan tamparan baginya dan mengingatkan dia bahwa di dalam ruang kuil itu hanyalah terdapat orang-orang wanita belaka. Pek Lian Sutai, benarkah Sian Hwa telah mengambil keputusan masuk menjadi pendeta wanita tanya Pat Jiu Giamong dan matanya yang tajam menatap wajah Pek Lian Sutai. Demikianlah kehendak ibunya, Lim Goan Swe, jawab Pek Lian Sutai. Suruh dia keluar, kalau ibunya sakit, biarlah anak itu sendiri yang keluar. Aku gurunya hendak bicara dengan dia berbeda dengan bucuci, Pat Jiu Giamong bicara dengan pasti dan berpengaruh, sama sekali tidak mempergunakan ancaman atau gertakan. Dan untuk suara seperti ini, Pek Lian Sutai maklum bahwa tidak ada gunanya membantah lagi. Ia lalu masuk ke ruang dalam di mana Kui Eng dan Sian Hwa telah menantinya. Kui Eng. Dengan wajah pucat dan air mat mengalir di pipi, tetapi Sian Hwa menggigit bibir dan tidak takut sedikit pun juga. Sio Chia, kau dipanggil oleh suhumu, Pat Jiu Giamong, kata Pek Lian Sutai kepada Sian Hwa. Gadis ini memandang kepada ibunya, lalu berkata perlahan. Ibu harap kau tenang-tenang saja, jangan khawatir, aku dapat menjaga diri sendui, Sian Hwa, demi powasat, jalan satu-satunya untuk meloloskan diri hanya, mengaku menjadi murid Pek Lian Sutai. Sian Hwa meninggalkan kamar itu setelah menyatakan setuju dengan nasihat ibunya, diikuti oleh Pek Lian Sutai. Melihat darah yang cantik jelipa itu dengan wajah agak pucat, tetapi sikap amat tenang keluar menemui mereka dengan pandangan mati sedikit pun tidak nampak gemar, Pat Jiu Giamong diam-diam merasa kagum kepada muridnya ini. Jenderal ini memang sesungguhnya amat sayang kepada muridnya ini dan tadinya ia mengharapkan Sian Hwa Allah yang akan dapat menjunjung tinggi namanya dalam kalangan dunia persilatan. Ia maklum bahwa gadis ini memiliki bakat yang lebih baik daripada Lim Swee putranya dan kalau gadis ini dapat menjadi istri Lim Swee dan mereka itu bersatu, maka mereka merupakan kekuatan yang akan cukup tangguh untuk menghadapi lawan-lawan yang datang mengganggu maupun kawan yang datang untuk menguji ilmu kepandayan mereka. Ada pun Bu Cuci memandang kepada Sian Hwa dengan mat marah. Bu Cuci pun sebetulnya telah merasa sayang kepada Sian Hwa yang dianggapnya sebagai putri sendiri. Panglima ini memang tidak mempunyai keturunan dari Sian Hwa memang semenjak kecilnya telah mendatangkan banyak kesenangan dalam hatinya. Kini melihat gadis ini yang mendatangkan banyak kepusingan, ia benar-benar merasa kecewa dan rasa sayangnya itu berubah menjadi kebencian besar. Tak pernah disangkanya bahwa gadis yang semenjak kecilnya ditimang-timang dan dimanjakan itu kini berbalik merupakan seorang musuh dan lawan yang amat berbahaya. Sementara itu, Lim Swee memandang kepada Sian Hwa dengan hati kecewa bukan main. Melihat gadis itu kini keluar dari dalam kuil dengan pakaian sederhana dan rambut kusut, makin tertariklah hatinya. Memang semenjak mereka telah dewasa, kesayangannya terhadap Sian Hwa makin menjadi. Kalau dulu ketika mereka masih kecil ia sayang kepada Sian Hwa sebagai seorang kawan bermain atau sebagai seorang saudara karena memang ia tidak mempunyai saudara kandung, Setelah mereka menjadi remaja, mulailah ia memperhatikan dan melihat betapa cantik wajah Sian Hwa dan betapa indah dan elok potongan tubuh semuanya itu. Kini ia diam-diam mengakui bahwa semuanya memang elok dan cantik sekali, maka alangkah pahit rasa hatinya kalau ia mengingat bahwa semua yang telah menjadi tunangannya itu kini menyatakan tidak setia dan menolak serta memutuskan perjodohannya dengannya. Kegetiran hatinya ini tentu saja membuatnya merasa sakit hati juga dan diam-diam ia merasa tersinggung keangkuhannya dan merasa terhina oleh penolakan Sian Hwa. Dia, putra Pat Jiu Giamong, sampai ditolak oleh Sian Hwa, murid dari ayahnya sendiri. Sungguh terlalu. Wajahnya berubah keras dan mulutnya tersenyum mengejek kalau teringat akan hal ini. Demikianlah, tiga orang itu memandang kepada Sian Hwa dengan perasaan berbeda-beda. Sian Hwa, Pat Jiu Giamong berkata setelah Sian Hwa membungkuk kepadanya selaku penghormatan, karena hanya kepada suhunya saja Sian Hwa memberi hormat ayahnya dan Lim Swee tidak diacuhkannya sama sekali, bahkan di lirik saja pun tidak. Perbuatan sesat apalagi yang telah kau lakukan. Kau telah melukai ayahmu dan membawa lari ibumu di malam buta, sungguh amat hebat perbuatanmu ini, terserah kepada pertimbangan suhu saja, karena Tio Ciu melukai dia hanya untuk membela ibu, jawab Sian Hwa sambil tunduk dan biarpun ia bersikap merendah terhadap suhunya, namun ia sama sekali tidak kelihatan takut. Sian Hwa, tak kusangka bahwa benar-benar kau sampai hati dan berani melemparkan penghinaan besar kepadaku, kepada gurumu sendiri. Kau tetap membangkang dan tidak mau melanjutkan perjodohanmu dengan anakku Tio Ciu tidak akan menikah dengan siapapun juga, suhu. Penolakan Tio Ciu ini bukan sekali-kali karena Tio Ciu membenci suheng, sama sekali tidak? Ya, ya, aku sudah tahu, karena kau tergila-gila kepada murid Kim Kong Tai Su yang keparat itu, bukan bu cuci memotong gemas. Aku tidak bicara dengan kasihan Hwa mendelik kepada ayah angkatnya dan membentak. Melihat sinar mati Sian Hwa yang berapi-api itu, diam-diam bu cuci terkejut dan tak berani membuka mulut lagi. Sian Hwa, jangan kau main-main dengan aku. Aku takkan memaksa kau menjadi istiris WEG akan tetapi tidak boleh kau merusak kehormatan nama keluarga ku begitu saja. Kau harus melanjutkan pernikahan ini hanya untuk menjaga kebaikan nama keluarga ku. Setelah diadakan upacara pernikahan, boleh saja kau pergi meninggalkan suamimu, kami takkan menghalangi kehendakmu kata Pat Jiu Giamong pula kepada muridnya yang bandel ini. Diam-diam pep, Klian Su Tai terkejut sekali. Kalau hal ini dilakukan, tentu saja semua nama busuk tertanggung oleh Sian Hwa, karena dengan demikian persoalannya menjadi lain, yakni sebagai seorang istri yang melarikan diri dari suaminya adalah perbuatan yang amat memalukan dan hina. Sian Hwa yang masih belum berpengalaman itu sebetulnya tidak tahu tentang hal ini, tetapi ia tetap menolak, bukan karena takut seperti apa yang ditakutkan oleh peklian Su Tai, melainkan memang ia tidak mau menikah. Kecuali dengan Bun Sem, bisik hatinya. Tidak, Su Hu. Tocu tetap tidak mau menikah, kalau aku memaksamu tanya Pat Jiu Giamong dengan geram. Lebih baik Tocu binasa, tantang Sian Hwa dengan beraninya. Ayah tiba-tiba Lim Swee berseru keras, hingga mengejutkan semua orang. Sudah demikian rendahkah aku, sehingga ayah terpaksa harus memujuk-bujuk dan memaksa-maksa seorang gadis untuk menjadi istriku? Apakah benar-benar aku sebagai seorang pemuda takkan laku lagi dan tidak bisa mendapatkan gadis lain yang lebih cantik, lebih manis, lebih gagah dan lebih mulia hatinya daripada Sian Hwaul Alim Swee benar-benar tersinggung kejantanannya mendengar ayahnya membujuk-bujuk seorang gadis untuk menjadi istrinya. Lim Kong Cu bicara betul, kata peklian Su Tai. Mohon maaf sebesarnya, Lim Goan Swee. Bukan sekali-kali Pini bermaksud mencampuri urusan yang sesungguhnya merupakan urusan rumah tangga, namun Pini khawatir kalau-kalau terjadi perkara jiwa dalam kulil ini. Memang amat tidak bijaksana kalau memaksa Sio Chia ini menjadi istri Lim Kong Cu sebagaimana dikatakannya tadi, kedua. Kalinya, karena Sio Chia telah menjadi muridku, menjadi seorang pendeta wanita di kulil ini Lim Goan Swee tentu sudah maklum bahwa seorang calon pendeta wanita tidak boleh menikah dan pula seorang pendeta wanita tidak boleh diganggu, karena pendeta wanita berada di bawah perlindungan Kuan ini pohwesat dan dilindungi oleh Undang-Undang Kaisar, Pat Jiu Giamong memandang kepada Sian Hwa dengan tajam, penuh selidik. Ia tahu akan peraturan itu dan maklum pula bahwa dengan menjadi seorang nikau, berarti bahwa gadis itu telah menutup kesempatan untuk menjadi orang biasa dan menutup pintu hati bagi segala keramaian duniawi. Sian Hwa, Benarkah Hengkau hendak menjadi pendeta wanita tanyanya? Benar, Suhu, jawab Sian Hwa sambil menundukkan mukanya. Tiba-tiba Lim Swee tertawa gelap-gelap dengan lagak amat mengejek ia telah dibikin kecewa dan juga dibikin malu, maka kini ia hendak membalas penghinaan Sian Hwa dengan jalan mengejek dan memperolok-olokannya. Su-Tai, bukankah seorang pendeta wanita itu harus dicukur rambut kepalanya memang betul demikian, Lim Kong Cu, dan benarkah bahwa pencukuran itu kecuali dilakukan oleh ketua kuil, juga boleh dilakukan oleh orang tua atau wali dari yang hendak menjadi nikau. Kelian Su-Tai berpikir sejenak sambil menatap wajah pemuda itu penuh selidik. Dia adalah seorang nenek yang sudah banyak makan asam garam dunia, maka ia dapat menebak apa yang hendak dilakukan oleh pemuda yang sakit hati ini. Memang demikian, Kong Cu, jawabnya kemudian. Sesungguhnya tidak ada aturan seperti ini, tetapi karena pelian Su-Tai mempunyai maksud tertentu, ia membenarkan kata-kata Lim Swee itu. Bagus seru Lim Swee dan tiba-tiba ia mencabut pedangnya, kalau demikian, biarlah aku mewakili ayahnya untuk membabat dan mencukur rambutnya. Kami sekalian hendak menyaksikan apakah benar-benar sumoiku yang baik dan mulia ini hendak masuk menjadi pendeta wanita, bukan main marahnya hati Sian Hwa mendengar ucapan Suhengnya ini. Ia telah mengangkat muka dan memandang dengan macu bersinar marah kepada Lim Swee akan tetapi ketika ia bertebu pandang dengan suhunya, ia melihat betapa suhunya memandangnya dengan dingin dan agaknya membenarkan dan menyetujui usul putranya itu. Dan ketika Sian Hwa bertemu pandang dengan pekelian Su-Tai, ia menjadi terkejut dan heran karena Nikou Tua ini mengejapkan matanya memberi tanda agar ia menurut saja. Dalam keadaan terjepit seperti itu, menghadapi ayahnya yang marah, Lim Swee yang sakit hati dan suhunya yang amat berpengaruh, Sian Hwa tidak berdaya dan hanya mengandalkan pertolongan pekelian Su-Tai. Ia menggantungkan nasibnya pada keputusan Nikou Tua itu maka sambil menundukkan kepalanya, ia memejamkan matanya menanti apa yang akan menimpa dirinya. Baiklah, Lim Kou Ngu, kau lakukan apa yang kau kehendaki itu, asal saja kau berhati-hati jangan sampai melukai kulit kepala Su-Tia, kata pekelian Su-Tai. Tersenyum, lalu disambungnya lagi. Siapapun yang mencukur rambutnya, apa bedanya, Lim Swee yang menjadi kejam bukan hanya karena sakit hatinya, akan tetapi karena memangnya mempunyai dasar watak kejam seperti ayahnya, segera melangkah maju menghampiri Sian Hwa. Pekelian Su-Tai menyuruh Sian Hwa berlutut, menyelimut di tubuh gadis itu dengan jubah pendeta berwarna putih. Disaksikan oleh semua Nikou yang berada di situ dan juga oleh Bu Cuci dan Pat Jiu Giamong, Lim Swee lalu memegang rambut kepala Sian Hwa. Ketika jari tangannya merasa menyentuh rambut yang hitam gemuk, halus dan berbau harum itu, hatinya melemah juga. Akan tetapi timbul kembali kekerasan hatinya ketika ia mengingat akan penolakan Sian Hwa kepadanya, maka sambil menggigit bibir Lim Swee lalu mengerjakan pedannya yang tajam. Sekali babat saja putuslah rambut yang indah itu. Naik sedu seden dari dadasan Hwa ke lehernya, akan tetapi gadis ini sambil memicinkan matanya lalu mengatur napasnya dan berlutut diam tak bergerak seperti orang bersama di. Sekali Lim Swee sudah memotong rambut itu, ia menjadi gembira lagi dan dengan sikap mengejak ia lalu mencukur kepala Sian Hwa dengan gerakan cepat dan sebentar saja lengaplah semua rambut dari kepala Sian Hwa. Kini kepala gadis yang cantik itu menjadi gundul kelimis dan kelihatan kulit kepalanya yang putih bersih. Lim Swee menyimpan pedannya dan tertawa gelak-gelak sementara itu, diam-diam bucuci menjadi terharu juga melihat keadaan Sian Hwa. Biarpun matanya meram dan kepalanya tunduk dari kedua matu gadis itu mengalih air matu yang membasai kedua pipinya yang pucat. Gadis itu telah menderita pukulan batin yang hebat dan hanya kekerasan hatinya saja yang membuat ia tidak menangis. Terseduh-seduh. Pat Jiu Giamong yang tadinya marah, melihat betapa bekas muridnya ini benar-benarlah menjadi Niko daripada menikah menghela napas penuh kekecewaan dan penyesalan. Sutai, siapakah nama Niko muda baru ini? Lim Swee bertanya dengan suara jengaka, penuh olok-olok. Melihat betapa bekas junangannya itu kini berkepala gundul, lenyap pula rasa cintanya karena memang pada dasarnya pemuda ini hanya mencintai kecantikan wajah Sian Hwa belaka. Namanya, Pini Rasa, nama Sian Hwa cukup baik, maka sekarang Pini menyebutnya Sian Hwa Nikou, Lim Swee lalu menjura kepada Sian Hwa yang masih berlutut sambil berkata mengejek. Sian Hwa Nikou, selamat datang di kuil San Pogtian. Harapkah suka menolongku, berdoa memohon kepada pulwesat yang baik agar aku lekas-lekas mendapat jodoh Sian Hwa menggigit bibirnya dan menahan air matanya yang hendak mengucur keluar. Pat Jiu Giamong segera berkata kepada putranya, Sudahlah, mari kita pergi. Sian Hwa telah memilih jalan hidupnya sendiri, setelah berkata demikian, Pat Jiu Giamong lalu melangkah keluar, diikuti Oe Halim Swee yang masih tertawa-tawa. Kau dan Kui Eng jangan harap akan dapat memasuki rumahku lagi. Ibu Cuci berkata keras lalu pergi pula dari tempat itu. Setelah semua orang pergi, Sian Hwa menubruk kaki Pek Lian Sutai sambil menangis terseduh-seduh. Ia merabah-rabah kepalanya dan tangisnya makin menjadi. Wanita manakah yang takkan hancur lulu rasa hatinya kalau kehilangan rambut yang menjadi mahkota kecantikannya? Akan tetapi Pek Lian Sutai menghibur sambil tertawa senang. Selamat-selamat untukmu, Sio Chia. Ini memeluknya dan mengucapkan selamat. Dengan kedua tangan menutupi mulutnya untuk menahan tangisnya. Sian Hwa mengangkat muka memandang kepada Niko Tua itu melalui air matanya. Gilakah Niko Tua ini? Ia dipaksa menjadi Niko di luar kehendaknya dan digunduli kepalanya dan Niko Tua ini bahkan memberi selamat kepadanya. Semenjak tadi Pini sudah maklum bahwa kau tidak mempunyai bakat untuk menjadi seorang Niko, Sio Chia. Kau lebih bertulang ibu yang mulia dan istri yang bijaksana. Oleh karena itulah maka Pini menyetujui usul Lim Kong Cu untuk mencukur rambutmu. Kau menjadi Niko di luar pengesahan dari Pau Wasat, tanpa upacara, sehingga kau menjadi Niko tidak sah. Kau belum boleh dianggap menjadi seorang Niko, Sio Chia dan kau masih seorang gadis biasa. Melihat pandangan mati gadis itu tidak mengerti dan penuh mengandung pertanyaan, peklian sutai lalu menjelaskan. Ada dua macam syarat yang menetapkan sah atau tidaknya seseorang menjadi Niko. Pertama-tama, pemotongan rambut itu tidak boleh dilakukan di luar kehendak yang bersangkutan. Oleh karena itu, mereka yang hendak menjadi Niko, selalu menjadi murid yang memelihara rambut lebih dulu sampai beberapa bulan lamanya. Setelah mereka dengan sukarlah suka memotong rambutnya, barulah rambutnya itu dipotong dan pencukuran itu sah namanya. Kedua, pencukuran rambut tidak boleh dilakukan begitu saja harus di depan meja sembahyang, disaksikan oleh Pau Wasat dan dilakukan sembahyangan khusus untuk pencukuran rambut. Mana? Bisa rambutmu dicukur begitu saja dan kau lantas dianggap sebagai seorang Niko? Tidak, tidak, Sio Chia, kau masih belum menjadi Niko. Di dunia ini tidak ada Niko yang menjadi pendeta karena dipaksa, semua atas kehendak hati dan kesadaran pikiran sendiri. Tentu saja Sian Hwa menjadi girang sekali mendengar pernyataan ini, tetapi ketika ia merabak kepalanya, kembali air matanya bersucuran keluar. Sutai, katanya megap-megap. Akan tetapi, rambutku, rambutku telah lenyap, bagaimana aku dapat menjumpai orang dalam keadaan, begini ia menangis lagi. Peklian Sutai menekuk-nekuk pundak gadis itu dan tertawa geli. Anak bodoh! Mengapa rambut saja kau tangisi? Siapa orangnya yang dapat memotong lenyap rambut dan kuku? Seribu kali dipotong, seribu kali akan keluar dan tumbuh lagi. Tunggu saja paling lama satu tahun, rambutmu akan tumbuh lagi dan bahkan akan lebih bagus dan indah daripada yang telah dicukur ini. Mengapa berduka tentang rambut? Kau bahkan harus berterima kasih kepada rambutmu Syokhya, karena sesungguhnya hanya rambutmu inilah yang telah dapat menolongmu dan membebaskanmu daripada perkara yang amat sulit dan berbahaya. Sekarang kau telah bebas, mereka takkan mengganggumu lagi dan semua ini berkat pertolongan rambutmu. Pula, kalau kau merasa malu keluar dalam keadaan gundul, kau bersembunyi sajalah di belakang. Hitung-hitung menanti sampai timbul suasana tenang. Kalau mereka sudah tidak meimperdulikan lagi padamu, kau bebas dan merdeka untuk pergi kemana saja yang kau kehendaki. Mendengar ucapan ini, Sian Haweat terhibur juga dan hatinya merasa senang. Ia bahkan lalu minta sestel pakaian pendeta warna putih dan mengganti pakaiannya. Rambutnya yang terletak di atas tanah itu ia kumpulkan dan ia dengan senyum manisnya timbul kembali menyatakan kepada peklian Sutai bahwa rambutnya itu hendak dibuat menjadi sebuah cemara rambut. Akan tetapi hanya sebentar saja hati Sian Haweat terhibur dari kedukaan. Ternyata bahwa luka di dalam dada Kui Eng amat berat, ditambah lagi dengan pukulan batin yang ia derita akibat peristiwa rumah tangganya ini. Sebulan kemudian peklian Sutai menyatakan bahwa keadaan Nyonya yang bernasib malang ini takkan tertolong lagi. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Kui Eng bercerita kepada Sian Hawea yang siang malam menjaganya. Nyonya ini menceritakan riwayatnya, betapa suaminya dan anak perempuannya telah dibunuh oleh barisan Angbitin dan betapa kemudiannya dirampas oleh Bu Cuci. Ia tadinya tidak mau menuruti kehendak Bu Cuci itu sampai akhirnya Bu Cuci datang membawa Sian Hawea yang masih kecil. Semenjak Sian Hawea menjadi anaknya maka timbul kembali kegembiraan hidupnya, Sian Hawea mendengarkan penuturan ini dengan hati amat terharu dan ketika Kui Eng menghembuskan nafas terakhir, Sian Hawea menangis sedih sampai jatuh pingsan. Jenazah Kui Eng dimakamkan di pekarangan belakang dari kulil itu dan semenjak hari itu Sian Hawea hidup menyepi di dalam kulil itu. Ia menerima pelajaran tentang kebatinan dari peklian sutai dan di waktu senggang, Sian Hawea tak pernah lupa untuk melatih ilmu silatnya. Bahkan dari nikau tua ini ia dapat memperdalam ilmu suratnya karena ternyata bahwa peklian sutai juga ahli dalam ilmu kesusasteraan kuno. Tak lupa pula sewaktu-waktu Sian Hawea pergi ke Tongseng. Kuan mengunjungi makam ayahnya, yakni Ken Kau Su. Ia sekarang tidak ragu-ragu lagi bahwa memang benar Ken Goan atau Ken Kau Su adalah ayahnya yang tulen, karena dari seorang anggau taang bitin yang kini menjadi seorang penjaga di kantor Tihu, ia mendengar pula bahwa ayahnya itu dibunuh oleh Ngo Jau Weng dan ia sendiri dibawa pergi oleh Bu Cuci. Tetapi tak seorang pun mengetahui siapa adanya ibunya yang sebenarnya. Tak seorang pun pernah melihat istri dari Ken Goan Yatik terbunuh itu. Apabila ia pergi ke makam ayahnya, Sian Hawea selalu dikawani oleh seorang dua orang nikau. Dia sendiri berpakaian sebagai seorang nikau, dengan jubah pertapaan yang lebar berwarna putih. Akan tetapi ia selalu menutupi kepalanya yang gundul, juga mukanya dengan sapu tangannya, selalu menyembunyikan wajahnya sehingga tidak menarik perhatian orang. Benar sebagaimana yang dikatakan oleh pekelian sutai, setahun kemudian rambutnya telah tumbuh kembali dengan suburnya, sehingga hati Sian Hawea mulai menjadi girang. Ia kini telah melepaskan jubah pertapaannya, tetapi pakaiannya tetap sederhana berwarna putih. Rambutnya digelung dan disembunyikan dalam kain pengikat kepala. Setiap kali teringat kepada Bun Sen, gadis ini menghela nafas dan termenung. Dapatkah ia bertemu kembali dengan pemuda itu? Dan andai kata bertemu apakah yang hendak dilakukan atau dikatakannya? Bagaimanapun juga, ia masih tetap tidak aman. Biarpun kini tidak ada gangguan sesuatu dari Pat Jiu Giamong atau Lim Suwee tetapi ia tahu bahwa selamanya ia takkan dapat menikah. Kalau ia sempat menikah dengan siapapun juga, lalu terdengar oleh Pat Jiu Giamong tentu bekas suhunya itu takkan dapat mengampuninya. Hal ini ia tahu pasti karena ia pun mengenal watak suhunya. Oleh karena itu, Sian Hwa menjadi dingin hatinya terhadap pernikahan dan ditambah pula dengan pelajaran kebatinan dari Pek Lian Sutai. Ia menjadi betah tinggal di kulil itu, hidup dalam keadaan tenang dan penteram. Setahun pula lewat dengan cepatnya, sehingga tanpa terasa pula Sian Hwa telah tinggal dua tahun di dalam kulil itu. Dua bulan yang lalu Pek Lian Sutai meninggal dunia, membuat Sian Hwa menjadi amat berduka. Banyak sekali orang-orang bangsawan yang datang memberi hormat kepada jenazah Pek Lian Sutai dan di antara mereka itu nampak bucuci. Akan tetapi Sian Hwa yang mengetahui bahwa banyak tamu datang di kulil itu, sengaja tidak mau keluar dan bersembunyi saja di ruang belakang. Juga dari gedung Pet Jiu Giamong datang banyak sekali barang sumbangan dan Lim Swee sendiri datang mewakili ayahnya. Akan tetapi, juga Lim Swee tidak terkabul harapannya untuk bertemu dengan Sian Hwa. Ketika Lim Swee minta kepada Niko Niko lain supnya mempersilahkan Sian Hwa Niko keluar, ia mendapat jawaban bahwa yang dicari itu sedang berduka dan tidak dapat menjumpai siapapun juga. Dari para penyelidiknya, Lim Swee mendapat tahu bahwa kini Sian Hwa telah memelihara rambut pula, hanya pakaiannya saja amat sederhana, terbuat dan bahan kain berwarna putih. Pada suatu hari ketika Sian Hwa keluar dan kulil hendak menengok makam ayahnya di Tong Seng Kuan, tiba-tiba di jalan ia berhadapan dengan Lim Swee. Bekas suheng itu berpakaian mewah dan indah seperti biasa, dan selama dua tahun tidak berjumpa, Sian Hwa diam-diam harus mengakui bahwa bekas suhengnya itu kini nampak lebih gagah dan tampan, sungguhpun pada wajah yang tampan itu kini membayang kekejaman dan penderitaan hidup. Ia merasa heran mengapa Lim Swee nampaknya tidak bahagia dan pemuda yang tinggi besar ini sekarang nampak hampir serwaka dengan ayahnya. Sumoy, alangkah kejamnya hatimu terhadap aku. Kau membiarkan aku merana dan merindu, demikianlah ucapan pertama yang keluar dan mulut Lim Swee dalam perjumpaan itu, perjumpaan yang memang disengaja oleh Lim Swee. Pemuda ini mendengar dari seorang nikau yang diperalatnya bahwa pada pagi hari itu Sian Hwa hendak mengunjungi makam ayahnya di Tong Seng Kuan, maka ia sengaja menghadang di jalan. Ucapan ini mengejutkan hati Sian Hwa juga menimbulkan perasaan tidak senang. Tadinya, dalam pandangan pertama, timbul rasa kasihan pada suhengnya, akan tetapi kata-kata yang menyatakan perasaan hati pemuda ini benar-benar tak pernah disangkanya. Aku bukan Sumoyimu, bukankah ayahmu telah menyatakan bahwa aku tidak berhak menyebut dia sebagai suhu lagi. Sumoy, jangan kau berkata demikian. Betapapun marahnya ayah kepadamu, betapapun besar kau mendatangkan kedukaan padaku, aku tetap mencintaimu, Sumoy, Sian Hwa hampir saja mendamperatnya, mengingatkan pemuda itu akan penghinaan besar ketika pemuda itu mengunduli kepalanya. Arh, selam hidup dia takkan dapat melupakan penghinaan yang menyakitkan hatinya itu. Sudahlah, jangan mengganggu ku lagi, Lim Kong Cu. Aku tidak kenal lagi kepadamu. Minggirlah dan jangan mengganggu ku Sumoy, sekeras itukah hatimu. Tidak kasihankah kau kepadaku? Selama ini, setiap malam aku memimpikan kau. Dan hidupku takkan dapat berbahagia tanpa engkau di sampingku, Lim Kong Cu, tutup mulutmu. Lupakah kau bahwa aku adalah seorang penghuni kuil yang suci? Minggir, kalau tidak aku akan berteriak menyatakan bahwakah sebagai putra jenderal mengganggu seorang penghuni kuil, Sambil berkata demikian, Sian Hwa Melanjutkan Perjalanannya Dengan Sangat Cepatnya. Lim Swee tidak berani mengejar karena memang amat berbahaya kalau penduduk dusun itu mengetahui bahwa dia hendak mengganggu seorang nikau kuil san poktian. Tentu ia akan malu sekali dan ayahnya akan marah bukan kepalang kepadanya. Ia tahu bahwa ayahnya amat menjaga nama keluarganya. Selama dua tahun ini, Lim Swee mendapat kenyataan bahwa sebetulnya ia tak dapat melupakan Sian Hwa, semuanya itu. Setahun setelah peristiwa di kuil san poktian itu, ia dijodohkan dengan seorang gadis cantik di kota raja, putri seorang berpangkat. Gadis itu selain pandai ilmu sastra dan terpelajar, juga amat cantik, sehingga disebut sebagai bunga kota raja. Tadinya memang Lim Swee amat puas dengan istrinya ini, tetapi beberapa bulan kemudian setelah menikah, ia mulai merasa bosan dan memperlakukan itirinya dengan kasar serta acuh-ta'acuh. Mereka mulai bercepcok karena sebagai putri bangsawan yang terpelajar, istrinya itu tidak mandah saja diperlakukan sewenang-wenang. Pat Jiu Giamong turun tangan dan tentu saja jenderal ini membela putranya dan memaki-maki kepada menantunya itu. Hal ini membuat istri Lim Swee menjadi sakit hati dan malam harinya ia lalu membunuh diri dengan minum racun. Tak seorang pun tahu kecuali Lim Swee dan seisi rumah keluarga Lim bahwa nyonya muda yang baru menikah. Lima bulan itu menamatkan hidupnya dengan minum racun, karena Pat Jiu Giamong mengancam keras kepada semua orang tidak boleh menyiarkan berita ini. Kematian nyonya itu dinyatakan sebagai mati karena sakit mendadak dan tak seorang pun yang berani mencurigainya. Demikianlah, Lim Swee menjadi duda muda dari setiap hari ia merindukan semuanya yang masih berada di kuyusan poktian. Ketika mendengar dari para penyelidiknya bahwa semuanya itu kini telah memelihara rambut, timbul harapan baru dan cintanya bernyala kembali, Sian Hwa dengan muka merah melanjutkan perjalanannya ke Tong Sengkuan di mana ia mengunjungi makam ayahnya yang kini sudah diperbaiki. Sian Hwa mendapat bantuan dan peklian sutai untuk menyuruh orang memperbaiki makam ini yang sekarang sudah dipasangi batu nisan yang berukir nama ayahnya. Ketika ia bersembah yang di depan kuburan ayahnya, timbul pula kesedihan hati Sian Hwa. Kesedihan ini timbul karena kecemasannya waktu bertemu dengan Lim Swee dan mendengar ucapan pemuda itu, ia menjadi cemas. Ia maklum bahwa bekas suhengnya itu tentu takkan mau melepaskannya dan kalau sampai suhengnya ikut campur, akan celakalah dia. Oleh karena itu, sambil bersembah yang, Sian Hwa berpamit kepada arwah ayahnya, karena ia telah mengambil keputusan untuk melarikan diri dan meninggak dan kota ini. Ia hendak merantau dan menjauhkan diri dari Lim Swee. Setelah cukup lama bersembah yang di depan makam ayahnya Sian Hwa lalu pergi dan situ dan tergesa-gesa kembali ke kuil. Ia telah mengambil keputusan tetap untuk berpamitan dari semua Nikou dan pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi baru saja ia keluar dari kota Tongsengkuan dan tiba di hutan dekat dusun di mana kuil san. Pok Tian berada, tiba-tiba dari balik sebatang pohon melompat keluar seorang laki-laki dan ternyata orang itu adalah Lim Swee. Bukan main mendongkolnya hati Sian Hwa melihatnya. Mau apa kau menghadang perjalananku tanyanya ketus. Sian Hwa, jangan salah sangka. Aku tidak berniat buruk. Kau tahu bahwa aku takkan pernah mau mengganggu sedikit pun juga padamu. Harap kau menaruh hati kasihan kepadaku, Sumoy. Marilah kita menghadap ayah. Aku yang menanggung bahwa ia tentu akan memaafkan kau dan, dan, tolonglah aku, mari kita menyambung kembali tali perjodohan kita yang terputus itu, Sumoy. Ketika Sian Hwa mendelik dan hendak marah, Lim Swee menyambung cepat-cepat, tidak memberi ketika kepada darah itu untuk berbicara. Sumoy, kau masih muda, mengapa kau hendak menghabiskan waktumu dengan berduka dan berkabung? Marilah kita mulai penghidupan baru, mari kita mencari kebahagiaan bersama. Kita sudah saling mengenal semenjak kecil, sudah tahu tak masing-masing Sumoy, marilah, aku tidak peduli semua itu bukan urusanku. Jangan kau mengganggu ku lagi selama hidupmu bentak Sian Hwa dengan marah. Dalam pandangan Lim Swee, setelah berpisah dua tahun kini Sian Hwa menjadi makin cantik dan manis. Gadis itu sekarang lebih manis daripada dahulu dan lebih matang dan sikapnya tidak kekanakan-kanakan lagi. Oleh karena itu, ia telah menjadi tergila betul dan ketika Sian Hwa pergi ke Tongsengkuan, ia sengaja menanti di dalam hutan itu agar pembicaraan mereka tidak terdengar oleh orang lain.